Informasi berikutnya, saudara, sebuah televisi retak akibat terkena lemparan lato-lato yang sedang dimainkan di desa Kertawi, Mangun, Cirebon, Jawa Barat. Kejadian bermula saat anak berusia 5 tahun sedang bermain lato-lato bersama kakaknya di dalam kamar. Tiba-tiba, lato-lato terlempar dari tangan sang anak dan mengenai televisi hingga menimbulkan bunyi seperti petasan. Kemarin sempat sampai bawah katanya bu, hitam-hitamnya bu. Iya, apalagi mati.